Pengukuran. Kita ingatkan kembali ketika kita melakukan pengukuran itu akan dihadapkan pada suatu kesalahan dalam melakukan pengukuran. Kesalahan itu entah disengaja ataupun tidak. Dalam konsep fisika kesalahan itu dibedakan menjadi tiga. Ada kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan atas. Nah, kita lihat kesalahan umum. Biasanya kesalahan umum itu kesalahan dalam melakukan pembacaan pada skala. Sekala yang ada pada alat ukur itu. Itu secara umum biasanya terjadi kesalahan dalam membaca. Kemudian ada kesalahan sistematis. Nah, kesalahan dalam sistematis pun misalnya gini kesalahan sistematik itu. Kesalahan ketika kita menggunakan alat ukurnya. Nah, misalnya ketika kita mau menggunakan termometer karena tergesa-gesa, maka termometer itu tidak dikalibrasi ke dalam titik-titif ataupun titik lebur es. Nah, maka terjadilah kesalahan itu. Kemudian kesalahan secara acak. Kesalahan secara acak itu bisa saja kesalahan itu disebabkan oleh lingkungan. Gimana kesalahan disebabkan oleh lingkungan? Misalnya ketika kita mengukur ayunan matematik untuk mengetahui berapa besar gravitasi. Jadi, pas kita melakukan pertobaan ternyata ada gempa bumi. Nah, sehingga data yang kita dapatkan tadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu kesalahan secara acak. Jadi, secara garis besar yang namanya kesalahan dalam fisika dibedakan menjadi tiga. Ada kesalahan secara umum, acak, dan kesalahan sistematik. Oke, kemudian kita lihat. Selain ada kesalahan-kesalahan itu apa saja? Nah, ketika kita melakukan pengukuran itu didapatkan dua nilai. Ada angka penting, bukan berarti keduanya ada angka tidak penting ya. Ada angka penting, kemudian operasi penghitungannya, dan notasi ilmiah. Nah, kita lihat. Angka penting. Angka penting itu angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Itu disebut dengan angka penting. Nah, di mana pada angka penting itu ada beberapa aturan angka penting. Ingat-ingat ya. Bisa kalian lihat pada halaman 12. Di buku paket fisikanya, halaman 12. Yang pertama, aturan angka penting. Semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Jadi, 1, 2, 3, sampai 9 itu angka penting. Nah, misalnya contohnya gini. Misalnya saya menyatakan 1, 123. Nah, di sini ada berapa angka penting? Nah, di sini ada 3 angka penting. 3 angka penting apa saja angkanya? Ya, angka 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Itu adalah angka penting ya. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Contohnya gimana angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0? Misalnya, 2, 0, 2. Nah, angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0. Maka disebut dengan angka penting. Nah, berapa angka pentingnya? Jadi, ada 3 angka penting. Kemudian, aturan yang ketiga. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0. Yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Jadi, angka 0-nya terletak di angka bukan 0 setelah tanda desimal. Misalnya, 6,60. Nah, 6,60. 0 ini termasuk dalam angka penting. Berarti ada berapa? Ada 3 angka penting. Kemudian, yang keempat. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0. Misalnya, 0,02. Nah, angka 0 ini terletak di depan angka bukan 0. Berapa angka penting? Berarti di sini ada 1 angka penting. Karena, angka 0-nya ini bukan angka penting. Kemudian, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0. Misalnya, 400. 400 itu berarti ada 3 angka penting. Itu beberapa angka penting. Aturan angka penting harus kalian hafal. Benar-benar. Kemudian, operasinya gimana dalam angka penting? Kalau operasi itu merupakan operasi perkalian, penjumlahan, dan seterusnya, dicarilah yang paling sedikit angka pentingnya. Nah, misalnya perkalian antara 3 angka penting dengan 2 angka penting. Maka, hasilnya harus 2 angka penting. Begitu pula dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, angka penting itu dilihat di depan. Kemudian, setelah koma itu namanya angka taksiran. Ada angka penting dan angka taksiran. Nah, koma-koma itu berupa angka taksiran. Berikutnya, operasi hitungan dalam angka penting. Sudah saya jelaskan ya. Operasi pembulatan. Kemudian, ada operasi penjumlahan, pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian. Operasi tangkap. Nah, tentunya ini sudah pernah kalian belajar di SMP-nya. Operasi berpangkat. Operasi perkalian penjumlahan itu dalam bahasa Jawa, PIKOLONDO ya. PIKOROLANFUDO. Itu kan sudah pernah ada waktu SMP. Baik SMP maupun SD ya. Itu ada. Nah, gimana dalam pembulatan? Pembulatannya itu kalau kurang dari 5 ke bawah, dibulatkannya ke bawah. Tapi kalau 6 ke atas, dibulatkan ke atas. Misalnya, 6,67. Kamu bulatkan berarti 6,7. Tapi kalau 6,65, maka dibulatkannya adalah 6,6. Itu ya. Sistem pembulatan. Angka penting sudah. Oke. Berarti materi ini sudah tuntas ya. Minggu depan kita ulangan ya. Siap enggak ulangan? Enggak. Ini pada kemana? Orang-orangnya kok sepi. Atau pada keluar? Oke. Ada ketidakpastian. Hasil pengukuran itu ada ketidakpastian. Pengukuran tunggal, pengukuran berulang. Itu kan sudah pernah ya. Kemarin sudah dijelaskan. Ini ketepatan itu harus presisi. Kemudian, nah ini sudah ya. Oke. Kita bahas latihan soalnya. Silahkan kalian buka pada halaman 14. Halaman 14. Tolong kameranya di-onkan semuanya. Kamera on. Ayo on kamera. Walaupun kita berjauhan. Tapi dekat di hati ya. Ayo yang cewek-cewek. Onkan ketampakanlah wajah ganteng dan cantik-cantiknya. Ayo. Reza. Yowanda. Fahmi. Juber. Diandra. Rafa. Rafaulia. Jaki. Ayo onkan semua kameranya. Siapa tahu kita ketemu di jalan. Kan bisa saling ke guru sapa ya. Nah. Yuk. Fahmi maulana sudah. Yowanda. Diandra. Sudah. Yang masih off. Saya keluarkan ya. Saya onkan kamera. Fahmi kenapa tidak on kamera. Rafa. Aulia. Sudah benar nih. Tidak on ya Rafa. Saya out berarti tidak masuk ya. Fahmi. Oke ya. Kita bahas. Rafa Lina di onkan dulu kameranya. Rafa Lina. Oke. Kita mulai dari Rahmania. Baca soal nomor 1 di halaman 14. Oke. Besaran-besaran berikut yang bukan merupakan besaran turunan adalah. Oke. Besaran-besaran berikut yang bukan merupakan besaran turunan. Kita ingat kemarin yang namanya besaran turunan itu ada 7. Ingat. Besaran turunan. Eh kok besaran turunan ada 7. Besaran pokok ya. Besaran pokok ada 7. Dari 7 besaran pokok itu sisanya adalah besaran turunan. Yang bukan merupakan besaran turunan soalnya. Yang mana? Masa. Ya. Momentum. Momentum itu besaran turunan bukan? D. Oke. D. D ya. D itu masa. Masa itu merupakan besaran pokok ya. Jadi kan yang diminta bukan besaran turunan. Berarti artinya yang ditanyakan adalah besaran pokoknya ya. Dua. Dalam satuan sistem internasional, satuan dari suhu adalah. Ingat. S.I. Satuan dari suhu. Nazwa Putri Aulia. B, Pak. Yang? B. B. Bebek. Betul ya. Satuan internasional dari suhu adalah Kelvin. Betul sekali. Kenapa Kelvin? Nah Kelvin itu termasuk dalam besaran pokok ya. Di mana Kelvin itu digunakan sebagai satuan internasional. Karena tidak dikalibrasikan berdasarkan titik bibih ataupun titik lebur es. Tetapi yang namanya Kelvin itu masuk, yang dikalibrasikan berdasarkan energi kinetik rata-rata partikelnya. Oke betul ya. Yang ketiga. Ketiga Reza Syaputra. Perhatikan besaran-besaran dalam daftar berikut. Satu kecepatan, dua masa jenis, tiga gaya, empat insetisat cahaya. Kelompok besaran turunan ditunjukkan oleh nomor. Besaran turunan ditunjukkan oleh nomor. Yang B, betul. Besaran turunan itu kecepatan masa jenis, gaya. Nah sedangkan intensitas cahayanya itu merupakan besaran pokok. Jawabannya adalah B, satu, dua, dan tiga. Nomor empat. Hafiz Diga. Besaran-besaran berikut yang termasuk kelompok besaran vektor adalah? Yang mana? Besaran-besaran berikut yang termasuk dalam besaran vektor. Ingat, yang namanya besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jarak, besaran vektor, bukan? Bukan. Bukan. Oke, betul ya. Jarak bukan besaran vektor, tetapi jarak itu termasuk dalam besaran skalar. Berarti A, bukan ya. B, usaha, gaya, dan impul. B, usaha, gaya, dan impul. B, usaha, besaran vektor, bukan? Bukan. Bukan. Berarti B, bukan ya. C, perpindahan berat dan momentum. Perpindahan merupakan besaran vektor. Perpindahan itu besaran vektor. Kemudian berat juga termasuk dalam vektor. Momentum juga. Jadi jawabannya adalah sendol. Yuk, yuk Anda di-onkan kameranya. Hafiz Hoirul Umam on camera. Nadiva. Nomor lima. Nomor lima. Reza. Di antara besaran berikut ini yang bukan merupakan besaran skalar, adakah? Yang bukan merupakan besaran skalar. Berarti dicari besaran vektor. Yang mana, Jack? Di antara besaran berikut ini yang bukan merupakan besaran skalar. Berat. Berat itu vektor. Betul ya. Oke. Berat itu vektor. Masa itu skalar. Daya skalar. Usaha skalar. Kemudian laju juga skalar. Berarti yang kita cari adalah besaran vektornya. Oke, betul. Enam. Nur Andika. Dalam sistem kesatuan internasional, besaran fisika yang punya satuan N per M kawadrat adalah? Oke, iya. Yang satuannya Newton per meter persegi adalah? Yang mana? Gaya, ingat satuannya apa, Gaya? Gaya memiliki satuan? F. Eh, itu simbol. F, mah. Satuannya Gaya adalah Newton sama dengan KG. Iya. Usaha. Usaha itu satuannya Joule. Daya satuannya Watt. Momentum kilogram meter persekon. Sedangkan tekanan satuannya Newton per meter persegi. Jadi, nomor enam itu adalah satuan dari tekanan. Oke, berikutnya Shiraj. Ayo, Shiraj. Baca Shiraj soalnya. Besaran berikut yang memiliki dimensi yang sama adalah? Oke, besaran berikut yang memiliki dimensi yang sama. Ingat kemarin, sudah diajarkan cara penulisan dimensi. Kita lihat saja. Nah, dimensi dari apa? Misalnya dimensi gaya dan energi. Sama enggak dimensi dan gaya dengan energi itu? Nah, dimensi itu bisa dilihat dari satuannya. Kalau satuannya sama, berarti dia memiliki dimensi yang sama. Itu ya. Biar cepat mengerjakannya. Kalian lihat saja satuannya sama atau enggak. Kalau satuannya sama, pasti dimensinya sama. Kita lihat ya. Gaya dan energi. Satuannya sama enggak gaya dengan energi? Gaya F ya. F itu dia akan memiliki satuan berupa Newton. Sedangkan energi itu akan memiliki satuan berupa Joule. Berarti A bukan ya. Karena satuannya berbeda. B, perpindahan dan laju. Perpindahan katakanlah X. Nah, perpindahan itu pasti memiliki satuan meter dong. Berapa meter perpindahannya? Nah, kemudian yang kedua itu adalah laju. Laju itu kalau kita simpulkan V. Nah, V itu pasti dia memiliki satuan meter per sekon. Nah, satuannya sudah jelas beda. Berarti tidak memiliki dimensi yang sama. Kemudian, impuls dan momentum. Impuls. Impuls itu gaya sentuh yang sangat tingkat. Oke, kalau gaya sentuh sangat tingkat, ini memiliki satuan Newton. Sedangkan momentum, masa dikali kecepatan. Berarti masa itu kilogram. Kecepatannya meter per sekon. Newton sekon. Kemudian, usaha dan laju. Usaha. Joule. Kemudian laju. V itu tadi meter per sekon. Ini juga jelas beda. Kecepatan dan jarak. Kecepatan dengan jarak sama saja. Jarak dengan kelajuan. Nah, di sini yang akan lebih tepat adalah yang memiliki dimensi yang sama berupa impuls dengan momentum. Nah, kenapa impuls dan momentum? Kita lihat. Satuannya Newton sekon kan. Newton itu kan dihitung dari kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, dikalikan dengan sekon, maka sekon soret. Nah, sama saja kalau jadinya kilogram meter per sekon. Momentum juga satuannya kilogram meter per sekon. Oh, berarti dia memiliki dimensi yang sama. gitu ya. Jadi, satuan Newton sekon dengan kilogram meter per sekon itu sama. Nah, kalau satuan ini sama, artinya memiliki dimensi yang sama. Oke, kita lanjut soal nomor delapan ya. Soal ke delapan. Dimensi dari gaya dikali dengan perpindahan. Oke, gaya dengan perpindahan ya. Nah, kamu ingat yang namanya gaya. F itu sama dengan masa dikali dengan persepatan. Gitu kan. Masa itu sendiri memiliki satuan kilogram. Persepatan memiliki satuan meter sekon pangkat min 2. Nah, kita ingat dulu nih satuannya. Setelah kita ingat satuan, kita lihat pada sistem dimensinya. Kilogram masa memiliki dimensi apa? Apa dimensi dari masa? Ayo dibuka catatannya. Yang kemarin sudah dijelaskan. Apa dimensi dari masa? M besar. M besar. Oke, betul ya. Ini kita tuliskan M besar. Dikasih kurung ya. Kurung persegi. Kalau dalam penulisan sistem dimensi. Kemudian, besaran yang satuannya meter itu besaran apa? Besaran yang memiliki satuan internasional meter adalah Besaran Besaran apa yang memiliki satuan meter? Panjang. Panjang. Dimensinya apa? L besar. Oke, betul. L besar dimensinya. Kemudian, terakhir. Waktu ya. Memiliki satuan sekon kan. Dimensi dari waktu apa? Dimensi dari waktu? T besar. T besar. T besar. Nah, tangkatnya apa? Negatif kan di sini? Min 2. Oke. Kemudian, dikalikan dengan perpindahan. Perpindahan itu pasti satuannya meter. Yang satuannya meter tadi adalah L kan ya dimensinya. Nah, kita tuliskan di sini. Jadi, jawabannya adalah M. Nggak ada temennya. Ya udah, kita masukkan M saja di sini. M. Kemudian L kali L. Jadi, L kuadrat. Nah, ini L kuadrat. Dikali lagi dengan apa? T. Oke. T-nya adalah minus 2. Oke. Ada jawabannya? M L kuadrat. T pangkat min 2. Ada? Apa jawabannya? C. Sendol. Good ya. Nomor 9. Perhatikan satuan-satuan dalam daftar berikut. Satuan usaha dalam sistem internasional ditunjukkan oleh usaha. Satuan usaha tadi adalah apa usaha tadi? Usaha itu diberi simbol W memiliki satuan Joule. Usaha itu satuannya Joule. Dalam satuan internasional. Nah, Joule ini didapat dari mana? Joule itu bisa saja yang namanya usaha itu sama dengan gaya dikali. Dengan perpindahan. Boleh juga Newton dikali dengan meter. Ada Newton meter di situ? Oke. Ada 1 dan 2. Newton meter dan Joule. 1 dan 2. Oke. Jawabannya? 1 dan 2. C. KWH itu juga satuan energi. Tetapi bukan satuan internasional. Begitu pula kalori. Kalori itu satuan energi. Tetapi bukan satuan internasional. Oke, berikutnya satuan nomor 10. Satuan dari berat benda dalam sistem MKS. Berat benda. Untuk berat benda itu kan W sama dengan masa dikali dengan gravitasi. Masanya apa? Masa itu satuannya kilogram. Gravitasinya meter per sekon kuadrat. Ada satuannya. Boleh juga dinyatakan dalam bentuk kilogram meter sekon pangkat min 2. Nah, cari kilogram meter sekon pangkat min 2. Yaitu yang C. Kilogram meter sekon pangkat min 2. Sebelas. Masa jenis dari suatu benda yang mempunyai volume 100 cm kubik dan masanya 700 gram adalah. Nah, ingat masa jenis ya di sini. Masa jenis itu artinya masa dibagi dengan volume. Masa per volume itu masa jenis. Nah, dari soal tadi kita dapatkan masa dari suatu benda itu adalah 700 gram. 700 dibagi dengan volume-nya seribu, apa seratus. Nah, sudah kita coret-coret berarti 7. Nah, satuannya apa? Satuannya cm kubik atau gram per cm kubik. Nah, kalau ini gram per cm kubik dirubah ke dalam satuan internasionalnya adalah kilogram per meter kubik. Nah, kilogram per meter kubik berarti ingat 7 dikalikan gram ke kilogram. 10 pangkat berapa? Satu gram ada berapa kilogram? Satu gram ada berapa kilogram? Yaitu 0,001 alias 10 pangkat minus 3. Dibagi cm kubik ke meter kubik berarti 10 pangkat minus 6. Nah, jadi 7 dikali 10 pangkat minus 3. Ingat, di matematika kalau pembagi berpangkat negatif harus dinaikkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Nah, jadi tinggal 7 dikali 10 pangkat berapa? Min 3 ditambah 6. Min 3 ditambah 6 berarti positif 3. Nah, ini baru satuannya internasional. Kilogram per meter kubik. Atau dengan cara singkat kamu bisa menghitung 1 gram per sentimeter kubik itu setara dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, ini yang harus kalian ingat saja biar lebih mudah untuk menghitung selanjutnya. Oke, 12. Jadi jawabannya berapa? 7 kali 10 pangkat 3 yang bebek. 12. Energi kinetik dirumuskan dengan eka sama dengan setengah mv kuadrat. M adalah meter, v adalah kecepatan. Dimensi dari energi kinetik. Oke, yang ditanyakan dimensi energi kinetik. Ingat ya, rumusnya energi kinetik tadi. Jadi, eka sama dengan setengah mv kuadrat. Begitu kan? Setengah mv kuadrat. Nah, masa tadi memiliki dimensi apa? Masa satuannya kilogram. Dimensinya m besar. Kemudian kecepatan tadi. Kecepatan itu meter per sekon. Jadi, L dikuadratkan. Dikalikan dengan sekon. Sekon itu T. Nah, T-nya pangkat min 1 dikali 2. Jadi, minus 2. Nah, inilah dimensi dari energi kinetik. M L kuadrat T pangkat min 2. M L kuadrat T min 2 berarti si bebek. Oke, ketemu jawabannya nomor 12. Nah, sisanya 13, 14, 15, 16. Boleh kalian kerjakan tugas untuk minggu depan. Dicatat 13, 14, 15, 16, 17, 18, sampai 20. Dari 13 sampai 20 dikerjakan untuk minggu depan hari Rabu. Nah, sampai di sini dulu. Perjumpaan kita apabila ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum diakhiri. Kirat, mau bertanya? Tidak, Pak. Oke. Revalina? Ada yang mau ditanyakan? Revalina? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke Jomel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.